Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan untuk membawakan satu tutorial yang saya akin ini sangat berguna sekali buat teman-teman Judul tutorial kita hari ini adalah tutorial lengkap Windows Update Settings di Windows 11 dan Windows 10 Rekan-rekan, kapan kamu terakhir update Windows kamu? Apakah itu Windows 11 atau Windows 10? Masih tidak suka update Windows kamu? Kenapa kamu sebaiknya update Windows kamu? Mau tahu jawabannya? Stick around? Without further ado, let's get tutorial started Rekan-rekan sekalian, ada 3 alasan utama kenapa kamu sebaiknya Oke lah, saya gak mau bilang seharusnya ya, tapi sebaiknya kamu update Yang pertama, update membuat Windows kamu lebih aman Kenapa? Karena disitu ada update-an yang namanya security Yang kedua, update memperbaiki bugs dan ketidakstabilan Windows kamu Apakah itu Windows 11 atau Windows 10? Dan yang ketiga, update memberikan fitur baru kepada Windows 11 kamu Windows 10 kamu atau mungkin juga Windows 8 Dan tentunya masih banyak lagi perbaikan-perbaikan Keunggulan-keunggulan yang kamu dapatkan jika kamu mengupdate Windows 11 atau Windows 10 kamu Ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan untuk mengupdate Windows kamu Yang pertama tentu saja kamu cek atau kamu scan apakah ada update terbaru atau tidak Yang kedua, setelah itu kalau ada kamu tentu saja mendownloadnya Dan yang ketiga, tentu saja kamu harus menginstallnya Dan yang keempat, ini antara wajib dengan tidak Kadang kamu harus restart, kadang juga tidak Kalau yang tidak itu saya berikan contoh misalnya ya Untuk update security atau antivirus security intelligence itu kamu tidak perlu update Tetapi kalau update quality dan update feature yang membuat Windows kamu itu lebih stabil Tentu saja kamu harus update Perlu teman-teman juga kalian ketahui ya bahwa ada 2 jenis update Yang pertama, feature update Feature update itu biasanya 2 kali dalam 1 tahun Yang pertama itu biasanya pada bulan Mei atau juga bisa bulan April Tergantung ya mood-moodnya Microsoft Yang kedua, ini biasanya bulan Oktober Ya selalunya Oktober ya atau bulan November Kenapa saya bilang terkadang November? Karena kebetulan untuk update besar-besaran atau feature update yang kedua ini Untuk tahun ini belum ada Jadi kita tunggu sekarang ini sudah tanggal 31 ya Mungkin besok ada update-an feature besar-besaran yang terbaru baik untuk Windows 10 Baupun Windows 11 Dan yang terakhir atau yang kedua adalah Quality update Quality update ini sering sekali ya Tergantung kalau kamu stabil Apa Windows 11 stabil atau Windows 10 stabil Itu biasanya dalam 1 bulan 2 sampai 3 kali Nah kalau kamu dev channel misalnya kalau kamu ikuti Windows Insider Program Itu bisa saja dalam 1 bulan itu sampai 5 sampai 20 kali Nah sekarang mari langsung kita masuk kepada tutorialnya untuk memasuki yang namanya Windows Update Tentu saja ya untuk saya menggunakan Windows 11 Windows 10 pun sama ya Pencet saja Windows logo plus I Ini setting teman-teman Nah di Windows 11 itu ada 2 ya caranya Bisa kamu lewat sini bisa juga lewat sini Oke lah kita ambil yang mudanya aja lewat sini langsung Nah ini kalau Windows 11 Sekarang bagaimana kalau Windows 10 Kalau Windows 10 itu saya sudah print screen kan Pertama-tama tentu saja Kamu buka setting ya Ini setting Setelah itu kamu masuk langsung ya Jadi settingannya Windows 11 itu 10 Sorry Settingan Windows 10 itu seperti ini Jadi kamu masuk update dan security Setelah itu langsung kamu dapatkan yang namanya ini Ya Windows Update Dia langsung mengupdate Itu kalau Windows 10 ya Selebihnya itu sama saja semua Oke sekarang Kita lanjut kepada Windows 11 aja Nah disini ya kita coba sekarang cek update Terakhir saya update itu 0022 Sekarang jam 1 lewat 19 Kita cek coba ya Oke setelah menunggu 1 menit ya Ada update-an baru ini Security Intelligence Ini adalah untuk antivirus update-annya Jadi hari ini selang 1 jam saya sudah melakukan 2 kali update antivirus Nah sekarang mari kita bicarakan hal-hal yang ada di Windows Update Setting ini Yang pertama teman-teman Kamu bisa lihat sini Post update ya Jadi kamu bisa mempost Oke lah Say that you are using data ya Oke anggap saja kamu menggunakan data Apakah itu Telkom, CLX, Smartfren dan lain sebagainya Kalau kamu tidak mau banyak melakukan update terus ya Kamu bisa mempostnya Apakah itu 1 minggu Atau 2 minggu Atau 3 minggu Atau 4 minggu Atau 5 minggu Jadi paling lama dia adalah 1 bulan Atau sekitar 5 minggu ya 5 minggu itu Ya 1 bulan lebih sih sebetulnya Karena 5 x 7 kan 35 ya Maksimal itu kamu bisa melakukan pause selama 5 minggu Atau 35 hari Nah sekarang Pak gimana kalau setelah 5 minggu ini Menurut Oke saya kasih lihat ya Ini saya ambil dari website Microsoft Dia bilang begini How can I stop update from downloading and install Nah bagaimana caranya saya stop dan download Kalau seandainya kamu mau downloadnya Dia bilang di sini Here is how to temporarily pause update from being download and installed Ini caranya untuk temporary Sementara mempost ya Lalu dia bilang Note that after the pause is limited reach You'll need to install the latest update Setelah limit daripada pause itu Atau jeda itu Ya ini sebanyak 5 minggu ya Kamu harus install update yang terbaru Sekarang banyak orang-orang bilang Pak saya lebih suka matikan aja updateannya Jujur saja saya tidak sarankan I really not highly recommended ya Saya sangat-sangat tidak sarankan kalian untuk mematikan yang namanya updateannya Karena akan banyak masalah yang kamu hadapi Baik dari blue screen of death Black screen of death White screen of death Jangan lupa juga ya Sekarang itu ada kadang-kadang apa Green screen of death Jadi green Hijau ya Jadi kalian harus tahu bahwa Kalian hanya bisa mempunyai selama 5 minggu Setelah itu 5 minggu kamu harus update Nah sekarang kita menuju kepada update history Update history ini tentu saja sejarahnya ya Riwayatnya kalau bahasa mudanya daripada update tersebut Kita buka ini ya Nah disini kamu bisa lihat Ini adalah update yang pernah saya lakukan Jadi ini tanggalnya kamu bisa lihat disini Tanggal 23 ini update kumulatif Ini update kumulatif biasanya Kita disuruh ini adalah quality update ya Itu yang kedua tadi jangan lupa ya Feature update dan quality update Ini adalah quality update Rata-rata yang disini semuanya teman-teman Yang disini semuanya ini Yang 18 ini Ini kamu bisa lihat ya Quality update Ini kamu wajib untuk restart Kalau kamu tidak restart Maka dia belum mengupdate-nya Nah ini quality update Sekarang di bawahnya quality update ini Ada driver update Kamu bisa lihat sini ya Saya memiliki 26 update untuk driver saya Kenapa saya sarankan sekali ya I highly recommend untuk update Karena ketika kamu mengupdate Windows kamu Itu juga terdapat update-an untuk driver Meskipun tidak selalu ya Ini adalah cara terbaik kedua Untuk mengupdate yang namanya driver Cara terbaik yang pertama itu adalah Kamu kunjungi yang namanya website penyedia Daripada driver kamu Apakah itu Intel, AMD, Nvidia, Rodeon, dan lain sebagainya Jadi kamu kunjungi itu Nah ini ya Definition update di bawahnya ini Ada 50 Apa itu definition update Yang baru-baru saja tadi kamu lihat itu Security intelligence-nya Kita lihat sini ya Kamu bisa lihat sini Security intelligence update for Microsoft Defender Antivirus Kamu bisa lihat sini ya Tanggal 31 ini Baru-baru yang tadi Nah di bawahnya itu ada lagi tanggal 31 Jadi hari ini saya sudah bilang tadi di awal-awal Saya sudah dua kali mengupdate Saya punya antivirus Saya ada videonya Kalau apapun antivirus yang kamu gunakan Kalau kamu tidak pernah mengupdate-nya Samanya bohong Mau Kaspersky, mau Avas, AVG, Bitdefender Kalau kamu tidak pernah mengupdate Yang namanya security intelligence-nya Atau virus definisinya Itu kamu tetap akan rentan dengan virus Oke jadi kamu bisa lihat sini Ini tanggal 31 ada dua Kemarin satu kali saya update 29 ada dua kali Jadi harus kamu sering-sering teman-teman Update yang namanya virus definisinya Lalu di bawahnya ini Kamu lihat ya 50 kali Ini ada yang namanya other updates Tolong lihat baik-baik ini Update yang lainnya Kita lihat apa itu Ini dia Windows Malaysia Software Removal ini Biasanya sekali sebulan Tapi terhadapnya juga dua kali Kita lihat sini ya Ini bulan 10 tanggal 13 Tanggal 13 bulan 10 Windows Malaysia Software Removal Tool ini Tools atau alat yang membackup Yang mensupport Yang mendukung daripada antivirus Terkadang antivirus saja tidak cukup Makanya kalau kamu merasa ada virus yang susah untuk di remove Dihilangkan atau di delete Dihapus Kamu download yang namanya Windows Malaysia Software Removal Tool ini Ini juga ada untuk stand alone-nya Ada juga untuk pribadi yang sendiri Jadi kamu bisa lihat sini ya Ini tanggal 13 bulan 10 Tanggal 15 bulan 9 Tanggal 12 bulan 8 Biasanya Sekali lagi saya bilang bahwa Windows Malaysia Software Tools ini Sekali satu bulan Ini besar-besarannya daripada antivirus Kemudian ini other updates sudah Nah ini Teman-teman uninstall update Oke lihat sini ya Kita lihat sini Kalau ya ini penting sekali ya Saya kasih lihat lagi Ini teman-teman yang dibawanya related settings ini Berhubungan dengan yang Windows Update Ada dua ya Uninstall update and recovery option Saya akan ceritakan dulu mengenai uninstall update Kita buka lagi ya Oke lihat sini Kalau kamu mengalami kendala Misalnya saja setelah kamu update Ada terjadi sesuatu yang Ada sesuatu masalah dengan kamu punya Windows 11 atau Windows 10 Kamu bisa menghapus update-an tersebut Yang tadinya kamu punya Wifi itu berjalan dengan normal Tiba-tiba setelah kamu mengupdate Kamu gak bisa mengkonekannya Kamu hapus yang namanya Update-an yang baru-baru saja kamu lakukan Kamu melihat sini ya Ini tanggal 16 bulan 7 23 Oke Ini adalah beberapa update-an Jadi kamu bisa hapus ini Bisa sekali ya Jadi kalau kamu merasa Gak cocok dengan update-an yang terbaru Kamu hapus saja Oke jangan lupa itu ya Nah kemudian Di bawahnya ini ada recovery option Kita lihat sini Ini terlalu banyak Ini saya yakin akan banyak sekali Lihat sini ya Nah teman-teman Di sini ada menu Fix problem without resetting your PC Yang ini ya Kemudian ada recovery option Ada reset this PC Ada go back kembali ke Windows sebelumnya Dari Windows 11 ke Windows 10 Saya ada ini Apalagi video tutorialnya mengenai ini Yang terakhir adalah advanced startup Advanced startup ini gunanya apa teman-teman Saya jelaskan yang ini aja ya Advanced startup ini Kalau kamu misalnya mengalami masalah Dengan startup kamu ya Ketika kamu masuk ke dalam Windows kamu Dan kamu mengalami masalah Atau kamu gak susah untuk bootingnya ya Susah untuk masuk ke Windowsnya Kamu harus lakukan restart di sini Nah di samping itu juga Kamu bisa melakukan banyak perbaikan Di advanced startup ini Apakah CMD Atau apakah safe mode Misalnya ya Kamu juga ingin menguninstall update Yang kamu baru lakukan Dan kamu tidak bisa melakukan di normal mode Kamu bisa lakukan di sini Advanced startup Bagaimana dengan fix problem with your PC Nah kita lihat sini ya Nah ini adalah Beberapa rekomendasi yang kamu bisa lakukan Kalau seandainya kamu tidak ingin reset Kamu punya PC Seperti misalnya ya Kita lihat sini Kamu masalah dengan internet connection kamu Sebelum misalnya ya Saya gak mau menghapus update-an yang baru saya lakukan Bisa kamu lihat sini Kalau internetnya misalnya gak berjalan Kamu bisa run di sini Run troubleshooters Jalankan namanya troubleshooters Itu teman-teman artinya pemecahan masalah Jadi kamu jalankan pemecahan masalah Apakah ini sangat bagus sekali ya Kamu bisa lihat sini Jadi kalau ada masalah dengan kamu punya hardware Software Terutama hardware ini Ini hardware semuanya rata-rata Kamu bisa melakukannya dulu di sini Tanpa perlu bantuan orang lain Tapi kalau kamu sudah melakukan yang terbaik Untuk Windows kamu Untuk PC kamu Atau laptop kamu Dan kamu juga belum bisa menemukan Jalan yang keluarnya Ya kamu bisa tanya sama orang yang tahu lah Oh you can ask me Boleh lah tanya saya Jadi saya kira itu aja teman-teman ya Kamu bisa lihat sini Windows update ini sangat berguna sekali Saya kira saya sudah memberikan banyak sekali Hal-hal yang perlu kalian ketahui Tapi kalau kamu masih mau ingin menanyakan yang kamu tidak ketahui Kamu tulis aja di kolom komentar All right I guess that's it Saya kira itu aja ya Mengenai tutorial lengkap Windows update Apakah itu di Windows 11 Windows 10 Juga bisa termasuk Windows 8 ya Windows 7 juga bisa lah Meskipun itu sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft If you like my video Give me like And if you don't like Kalau gak suka gak apa-apa Tapi tolong beri juga saya suka Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friend Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax